Untuk Anda yang ingin membuat kolam renang, sebuah desain 3 dimensi mungkin menjadi hal yang penting untuk memperkirakan bentuk dan posisi yang tepat dalam menempatkan dan membuat kolam renang. Dan di kesempatan kali ini, kami akan menampilkan beberapa desain untuk dijadikan referensi Anda dalam membuat kolam renang pribadi. Jika saat pembuatan kolam renang pribadi, Anda memilih menggunakan jasa kontraktor pembuatan kolam renang, pastinya desain akan menjadi sebuah kesepakatan di dalamnya sebelum pekerjaan pembuatan kolam renang dapat dimulai. Dari aspek desain kolam renang inilah, biasanya Anda selaku konsumen akan menyetujui perihal pembuatan kolam renang yang akan dikerjakan. Dimulai dari bentuk, letak, ukuran, dan segala hal yang berkaitan dengan kolam renang. Karena sebuah desain yang baik, tentunya yang dapat menggambarkan objek atau ruang secara realistis dan memenuhi tujuan desain itu sendiri. Dan dalam situasi saat ini, mari kita bicara tentang desain sebuah kolam renang. Dalam video ini, kami akan memberikan Anda beberapa referensi desain kolam renang yang telah kami buat. Mungkin dari desain ini dapat memberikan Anda referensi dalam membuat kolam renang impian. Untuk desain pertama ini, kami membuat sebuah kolam renang yang memiliki sirkulasi semi-overflow, di mana gutter pada kolam renang ini terdapat hanya di salah satu sisi panjang dari kolam renang. Dan dengan dikelilingi tanaman-tanaman hijau, tentunya membuat hunian semakin asri. Dan tentunya akan membuat siapapun betah berlama-lama di area ini. Belum lagi, kami menyematkan mini kafe lengkap dengan sebuah kursi yang berada di dalam kolam renang. Tentunya, hal ini akan menjadi konsep yang menarik untuk Anda adaptasikan. Atau, bagi Anda yang sedang tidak mau basah-basahan, sebuah tempat duduk juga disematkan di sudut area, lengkap dengan tanaman yang berada di atasnya, agar tetap menghadirkan suasana asri. Mari beralih ke desain kedua. Kolam renang dengan hunian tradisional bukanlah dua hal yang tidak bisa disatukan. Terlihat di dalam desain yang kami buat, kolam renang dengan air yang melimpah di seluruh sisinya ini, dikelilingi oleh bangunan tradisional yang sangatlah menawan dan membuat siapapun kagum. Ditambah lagi, dengan adanya sebuah jacuzzi yang menyatu dengan kolam renang. Membayangkan saat berendam dan menikmati suara gemericik air yang melimpah keluar dari kolam renang, dapat membuat Anda rileks dan nyaman. Ditambah lagi saat berada di area kolam renang, Anda akan terasa sangat dekat dengan elemen-elemen alam, seperti air, batu, serta kayu yang terasa kental di desain kolam renang yang kami buat ini. Dan untuk desain yang ketiga adalah desain kolam renang untuk konsep hunian minimalis. Kata siapa, lahan yang terbatas tidak bisa dibuat kolam renang. Dengan perhitungan dan desain yang tepat, tentunya hal tersebut dapat diwujudkan. Ditambah lagi pada desain ini, tepat di bagian atas ruang mesin, masih dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat untuk Anda bersantai bersama keluarga. Untuk teras dan karpot pun dibuat tanpa sekat. Sengaja kami desain agar dapat menimbulkan kesan lapang dan terlihat memiliki teras yang luas. Untuk Anda yang memiliki sisa lahan belakang yang cukup luas, desain ini dapat dijadikan opsi pembuatan kolam renang pribadi. Fasilitas kolam renang ini dapat dinikmati oleh orang dewasa dan anak-anak sekalipun, tanpa harus khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dikatakan adanya sekat yang memisahkan bagian kolam renang yang dalam dengan bagian dangkal. Walaupun terkesan area terbagi dua, nyatanya antara kolam dewasa dan anak ini tetap terhubung oleh satu sirkulasi saja. Dan dengan adanya profil pada dinding sekitar kolam renang, membuat kolam renang ini tampak sangat mewah. Untuk menambah kesan asli dan teduh, tak lupa sebuah taman kecil dengan satu pohon cukup besar juga kami sematkan. Dari keempat desain tersebut, mana yang menarik perhatian Anda untuk dijadikan referensi membuat kolam renang pribadi intian? Untuk Anda yang memilih menggunakan kontraktor jasa pembuatan kolam renang, umumnya desain-desain seperti ini turut dijadikan sebuah hal yang mendukung dalam pembuatan kolam renang Anda agar dapat mendapatkan gambaran terkait bagaimana hasil akhir dari pembuatan kolam renang yang akan dikerjakan. Dan Anda juga dapat melihat kecocokan antara konsep hunian dengan konsep kolam renang yang akan dibuat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!